selamat menikmati resep dan cara buatnya simak videonya hingga selesai langkah pertama disini saya siapkan panci selanjutnya saya tambahkan air sebanyak 250 ml kemudian saya masukkan gula pasir sebanyak 250 gram disini saya tidak membuat karamel ya disini saya hanya mencairkan gulanya saja hingga larut tanpa harus sampai mendidih ya setelah larut saya akan matikan apinya dan saya akan dinginkan selanjutnya untuk bahan keringnya disini saya menggunakan tepung terigu sebanyak 75 gram baking soda setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh selanjutnya saya ayak tepung tapioca sebanyak 75 gram ayak kembali ya selanjutnya saya akan sisihkan terlebih dahulu untuk bahan basahnya disini saya menggunakan 2 butir telur vanili cair secukupnya selanjutnya saya kocok menggunakan whisker seperti ini tambahkan susu SKM sebanyak 2 bungkus saya menggunakan SKM putih ya dan untuk mereknya kalian bisa gunakan merek apa saja selanjutnya saya masukkan bahan keringnya sedikit demi sedikit terlebih dahulu aduk hingga tercampur merata masukkan kembali tepungnya sedikit saja dan aduk kembali masukkan sisa tepungnya semuanya selanjutnya aduk kembali hingga tercampur merata dan tidak ada adonan yang menggumpal ya langkah selanjutnya saya masukkan air gula tadi yang sudah dingin saya masukkan bertahap ya sambil diaduk hingga tercampur merata masukkan kembali sisa dari air gulanya dan ini sisanya saya masukkan semuanya ya aduk kembali hingga tercampur merata dan pastikan tidak ada tepung yang menggerindil saya tambahkan saya tambahkan margarin cair sebanyak 60 gram aduk hingga tercampur merata dan disini saya akan mencoba menambahkan pasta red velvet saya menggunakan sekitar 1.4 sendok teh aja tanpa menggunakan pasta tanpa menggunakan pasta juga tidak apa-apa ya ini saya hanya lagi kepengen saja saya tambahkan pastanya aduk hingga tercampur merata disini saya menggunakan loyang tulban diameter 18 dan tinggi 7 cm selanjutnya saya olesin menggunakan margarin kemudian saya taburin menggunakan sedikit tepung dan disini saya masukkan adonannya jangan lupa disaring agar memastikan adonannya tidak ada yang menggumpal ya disini saya tidak menggunakan oven tapi saya menggunakan teflon bekas seperti ini ya saya menggunakan api paling kecil dan saya masukkan loyangnya dan saya akan masak tanpa ditutup hingga adonannya berbusa setelah berbusa saya akan tutup loyangnya seperti ini hingga masak ya untuk waktu pemanggangan menggunakan teflon ini sekitar 1 jam dan ini bolu sarang semutnya sudah matang ya tinggal kita keluarkan disini saya akan coba tes tusuk terlebih dahulu untuk memastikan bolu sarang semutnya sudah matang dan ini hasilnya ya akan saya keluarkan dari loyangnya hasilnya sangat cantik walaupun hanya menggunakan 2 butir telur tapi hasilnya sangat cantik saya akan coba tes potom untuk melihat seratnya atau sarangnya hasilnya sangat cantik bersarang sempurna lembut dan empuk ini tidak alot sama sekali wajib banget bunda coba di rumah ya selamat menikmati